Kau katakan, jin kafir akan memanggil-manggirmu, haleluya, haleluya. Mengapa jin kafir itu bahkan tidak boleh dipandang? Salib itu tidak boleh dipandang. Sementara suara asanmu kami dengar lima kali sehari dengan semangat cinta kami menerimanya. Mengapa jin kafir itu begitu menggetarkan? Mengapa jin kafir itu bahkan harus ditutupi jika kau memandangnya? Tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itu lah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Lalu sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dipanggil ini, haleluya. Ustaz Abdul Somad adalah si paling benar, si paling jago, si paling panitia surga. Si paling hebat mengatang-atai simbol iman kekrisinan. Dimana Ustaz Abdul Somad ini, ia pernah melecehkan simbol iman kekrisinan, yaitu salib. Dengan mengatakan, di salib itu ada jin kafir. Dan jin kafir itu memanggil haleluya. Haleluya. Dengan videonya itu, dia sangat viral dan terkenal di mana-mana. Dan dia dibahas dan dibicarakan di mana-mana. Karena pernyataannya itu, ia merendahkan, melecehkan simbol agama lain. Dan itulah kehebatan manusia yang satu ini. Ia sangat bangga ketika ia melecehkan simbol iman agama lain. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Orang ini, ia suka mengkufar kafirkan orang lain. Apalagi kalau bukan yang seakidat dengannya. Wow, pak. Panggilan orang tersebut kafir. Dan bukan hanya itu. Ia juga kepop dan membahas-bahas agama lain. Seperti ia mengharam-haramkan hari Natal. Ia mengharam-haramkan mengucapkan Selamat Natal. Kalau Anda tidak menyampaikan Selamat Natal, ya tidak usah. Tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya bagi orang Kristen kalau Anda mengucapkan Selamat Natal. Tidak ada. Nah, teman-teman orang ini sungguh sangat meresahkan. Ustaz ini adalah seorang pemecah belah kerugunan antara umat beragama. Umat Kristen sudah muak kelakuan manusia yang satu ini. Nah, terkait dengan ucapannya terhadap simbol iman kekristian. Maka seorang pendeta yang besar, yaitu pendeta Gilbert Lumindo, buka suat, serta mempunyai habis penyataan Ustaz Abdul Sumat yang tidak etis sekali penyataan orang ini. Ingat ya video yang berikut ini. Haleluya. Sekarang saya berbeda. Di baju saya ada salib. Salib ada di dada. Artinya salib adalah pusat kehidupan. Karena memang the shape of Christianity is the cross. Yaitu bentuk kekristianan adalah salib. Di salib itu ada kemenangan. Di salib itu ada mujizat. Di salib itu ada kepastian, keselamatan. Selamat datang di vlog pribadi saya. Kamu hebat. Karena memang kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Tuhan kita, alat Tuhan yang hebat memilih memanggil kita dan menyelamatkan kita. Nah, hari ini agak sedikit berbeda karena saya mau baca puisi. Dan puisi untuk seorang sahabat. Saya beri judul Jin Kafir. Sobat, kau memberi peringatan. Jangan pandang salib. Karena ada setan. Ada Jin Kafir. Kemudian dengan nada menghina, kau katakan. Jin Kafir akan memanggil-manggirmu. Haleluya. Haleluya. Mengapa Jin Kafir itu bahkan tidak boleh dipandang? Salib itu tidak boleh dipandang. Sementara suara asanmu kami dengar lima kali sehari dengan semangat cinta kami menerimanya. Mengapa Jin Kafir itu begitu menggetarkan? Mengapa Jin Kafir itu bahkan harus ditutupi jika kau memandangnya? Sobat, bagi kami murid Tuhan Yesus. Salib adalah kebanggaan kami. Yang kau sebut Jin Kafir. Jangan-jangan sebenarnya adalah roh kudus. Roh yang manis dan roh yang lebut. Roh yang mendatangkan damai sejahtera. Roh yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Roh yang menjauhkan kami dari setan kegelapan dan dosa. Roh yang menuntun kami dalam kekudusan. Sobat, tidak perlu kau takut. Tidak perlu kau hinan. Tidak perlu kau hindari. Sobat, yang kau sebut Jin Kafir itu memanggilmu dengan manis. Berbisik di jiwami. Aku mengasihi kau. Ikutlah aku. Kalau saya memperhatikan di dalam beberapa video daripada Ustadz Abdul Somad Surah Dara. Sering dia terlihat sepertinya menyerang keyakinan Kristen. Itu di dalam beberapa video saya mengamati seperti itu, Surah Dara. Dan sebetulnya di dalam negara kita yang menganut Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika. Seharusnya video-video yang semacam itu tidak usah dipublikasikan. Ceramah-ceramah semacam itu yang saya kira sangat sensitif sekali. Itu tidak perlu dilakukan. Jadi kita mengajarkan bagaimana inti daripada iman kita, agama kita, tanpa harus menyerang keyakinan yang lain. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin bersifat sensitif, ya bisa dibicarakan itu di belakang ya, secara tersembunyi ya, seperti itu. Tak usah dipublikasikan keluar. Nah, Surah Dara, saya kira apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad ini, bagi saya berlebihan. Itu sebabnya saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan. Dan tidak pernah saya melihat ya, pendeta-pendeta Kristen itu sengaja membuat konten-konten video atau apa saja untuk menyerang keyakinan yang lain ya, termasuk menyerang keyakinan saudara-saudara Muslim. Selalu pendeta-pendeta Kristen saya lihat itu membela diri jika lo diserang. Dan memang itu tugas kami. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan iman Kristen kami, kami siap memberikan jawaban. Dan jika lo ada yang menyerang, kami siap untuk memberikan tanggapan, yang memberikan pembelaan iman. Dan jika lo dilakukan secara ilmiah, secara akademik, saya kira itu tidak masalah ya. Nah, yang saya lihat ini agak berlebihan. Itu sebabnya bagi saya, maka melalui video ini, jika lo Ustadz Abdul Somad berkenan, saya siap berdialog secara ilmiah dengan beliau. Gimana saja saya siap diadakan. Apakah di masjid, apakah di gedung umum, apakah di mana saja saya siap untuk datang berdialog dengan beliau. Sehingga kita boleh, apa namanya, mencoba meningkatkan diskusi kita, interaksi kita itu ke taraf atau ke level yang lebih baik. Yang lebih ilmiah, yang lebih akademik. Ketimbang hanya, apa namanya, mengkritisi ya. Lalu kemudian ada semacam merendahkan atau melecehkan daripada iman yang lain, semacam itu. Jadi, saya kira itu yang bisa saya berikan. Dan mudah-mudahan tanggapan saya ini boleh disampaikan kepada beliau. Dia boleh dengar. Dan saya siap untuk berdialog secara ilmiah kepada beliau. Nah, nanti di sana kita boleh buka-bukaan secara ilmiah. Tanpa harus saling merendahkan atau saling menghina. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman, itulah dia cukrikan video pendeta Gilberlumendong yang menanggapi pelecehan Ustok Abdul Somat terhadap simbol iman kekrisnaan Yaku Salib. Ustok Abdul Somat ini yang mengatakan-ngatai bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil Haleluya. Haleluya. Jelas, ini pendetaan agama. Salib adalah simbol iman kekrisnaan yang paling sakral di dalam iman kekrisnaan. Tanpa salib, maka iman kekrisnaan adalah hubungan total. Tidak ada jumlahnya. Sekali lagi bahwa salib adalah merupakan simbol iman kekrisnaan yang paling sakral. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah junjungan Ustok Abdul Somat yang juga paling sakral bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam. Jadi kalau Ustok Abdul Somat merendahkan, melecehkan salib, Sama artinya, ia sedang merendahkan Tuhan yang saya sembahkan itu Yesus Kristus. Terlepas Ustok Abdul Somat tidak kesenang dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti Anda semenang-menang untuk mengatakan-ngatai dan melecehkan simbol iman kekrisnaan. Saya tidak mengakui bahwa Nabi Ustok Abdul Somat adalah seorang Nabi. Tapi bukan berarti saya mengatakan-ngatai Nabi agama lain. Sekalipun saya tidak mengakui Nabi Ustok Abdul Somat adalah seorang Nabi. Saya tidak boleh merendahkan dan menjel jelekkan Nabi tujuan Anda. Sebab saya memahami bahwa Nabi tujuan Ustok Abdul Somat adalah Nabi seorang-seorang saya yang beragama Islam. Maka tidak boleh saya juga mengutak hati. Melecehkan. Sama. Sekali lagi, lepas Ustok Abdul Somat tidak sukar terhadap simbol iman kekrisnaan itu saling dan kepada Yesus Kristus bukan berarti Anda bebas dan semenang-menang Anda merendahkan simbol iman saling. Jelas ini kesalahan Ustok Abdul Somat ketika ia mengatakan bahwa di salib ada jen kafir dan jen kafir memanggil haleluya. Silahkan turunkan literatur dan kitab suci Ustok Abdul Somat. Potong kuping saya ini, kalau ada di kitab suci, Anda yang mengatakan di salib itu ada jen kafir dan jen kafir itu memanggil haleluya. Potong kuping saya ini, kalau ada. Nah teman-teman, mengapa salib tidak boleh dipandang Pak Ustok Abdul Somat? Sementara suara azamu, kami dengar lima kali sehari. Dengan semangat, cinta, kasih, kami menerima. Tetapi mengapa engkau begitu anti terhadap salib? Itu pertanyaannya. Bagikan salib adalah kebangkakan kami. Tanpa salib tidak ada gunanya hidupi. Tanpa salib, penembusan Kristus batal. Salib Kristus yang menggantikan kami di atas kayu salib. Yang seharusnya kami yang mati oleh berdosa ini. Tetapi Yesus Kristus menggantikan kami di atas salib itu. Supaya kami, oleh berdosa ini, mengalami kehidupan. Mengalami hidup yang kekal. Jadi jangan seenakan jidatmu kamu mengutak atik dan mengatakan hatai simpul iman sesebuahan agama lain. Oleh karena bagaimana aku dapat dan tegakkan teman-teman setelah menyaksikan video ini. Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan biarlah komentar-sebelah komentar yang membangun, yang mengedukasi dan yang bermakarat bagi kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berkata-kata yang tidak memberkati. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk mengkufakafirkan, mengerang-gerangkan, dan meredahkan simpul agama lain. Tidak pernah. Tapi Yesus mengajarkan kita. Kiranya mulut ini kita memakai untuk kemuliaan. Dan apabila orang yang mendengarkan perkataan mulut kita ini, mereka mengalami kasih karmiah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan ketemu lagi dengan saya, Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar, Bapak Ibu Usman? Tentu luar biasa. Nah, saudara-saudara, para pencinta Injil Habaget. Kita tadi melihat sebuah cuplikan video di mana ada akunum-akunum tertentu ya, dari pihak sumerang. Ada pencerama mereka yang suka-sukali mengutang hati Allah kita. Ya, benar-benar membuat kita tidak habis pikir, apa sih yang mendorong mereka sehingga suka mengutang hati Allah kita. Ya, suka menghina iman kekristianan. Suka mengatakan-ngatakan yang bukan imannya, yang bukan kepercayaannya. Seolah-olah mereka sudah pegang kunci surga, Bapak Ibu ya. Sudah pegang kunci surga. Padahal mencium bau surga pun tidak akan. Mencium bau surga pun tidak akan. Kalau kita memakai pikiran mereka, saudara ya, kita coba untuk masuk. Kita coba untuk masuk melalui alur pembicaraan mereka. Coba untuk masuk dengan pikiran mereka, Bapak Ibu ya. Mereka juga sama. Pasti masuk neraka, saudara. Kalau mereka katakan bahwa kita ini masuk neraka, kita juga bisa katakan. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka mati, masuk neraka. Nah, kenapa? Karena di luar Yesus itu binasa. Kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan kita di dalam Yesus. Bila di luar Yesus itu binasa. Tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Bahkan kita orang Kristen, mati kita, kita langsung bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Kita tidak akan mengalami siksa kubur. Tidak ada pertanyaan mungkar wanangkir. Tidak ada pertanyaan malaikat di dalam kubur. Marab buka. Siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Siapa Nabi-mu? Tidak akan ditanya lagi sama malaikat. Kenapa tidak akan ditanyakan lagi sama malaikat? Karena malaikat tahu, yang mati ini, yang meninggal ini adalah anak raja. Kita ini anak raja, kata Alkitab, saudaraku. Anak raja yang meninggal itu disambut oleh semua isi surga. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya bukan meninggal, tapi pulang ke rumah Bapak. Nah, siapapun yang ada di dalam rumah Bapak kita, itu harus menghormati kita. Karena kita adalah anaknya. Dan ini semua kita dapatkan apabila masa hidupnya kita percaya kepada Yesus. Apa yang dibaksud dengan percaya kepada Yesus? Yang pertama sekali ada kita percaya dalam hati. Dalam hati kita yakin bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Satu-satunya juru selamat. Di luar dia tidak ada. Kita masuk surga bukan karena amal, bukan karena kebaikan, tapi karena iman percaya kita kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengakuan dengan mulut, bibir, lidah kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Kita mengakui. Selain kita percaya dalam hati, kita mengakui dengan mulut kita. Yang kedua, yang ketiga, ada pembuktian. Artinya kita melakukan setiap apa yang diperintahkan. kita lakukan. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita buktikan dengan kelakuan kita. Maka firman Tuhan katakan, kamu dikenal dari buahnya. Kamu mengaku dirimu orang percaya atau bukan orang percaya dikenal dari buahnya. Jadi, kita orang Kristian itu sudah kelihatan dari buah-buah kita. Dari buah roh kita. Damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan. Nah, itu kelihatan. Buah-buah roh itu kelihatan. Baru kita benar-benar anak raja. Jadi, ketika kita meninggal, kata orang-orang dunia, sementara di dalam iman kita, kita bukan meninggal, tetapi pulang ke rumah Bapak. Itu semua makhluk, ya. Semua orang yang ada di rumah Bapak kita, itu menyambut kita. Mereka bersuka cita menyambut kita, Bapak Ibu. Dan semua, seluruh, isi surga, mereka lagi menunggu ke pulangan kita. Mereka tunggu, kita pulang, saudaraku. Kita disambut. Makanya, setiap kita itu, ketika kita melihat ada orang yang meninggal dunia, itu Bapak Ibu, pakaiannya sangat rapi. Karena kita menghadap raja. Benar-benar rapi banget. Tidak seperti permen, Bapak Ibu, ya. Tidak seperti permen. Benar-benar rapi. Tidak seperti pocong kita dibuat. Kita pakai jas. Pakai nasi. Pakai sepatu. Benar-benar kita menghadap raja di atas segala raja. Nah, ini saudaraku. Nah, Bapak Ibu, dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, pesan saya di akhir video bahwa kita harus benar-benar memposisikan diri kita selalu berada di dalam firman. Selalu berada di atas fondasi iman yang benar. Ingat, di luar Yesus binasa. Hanya di dalam dia kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Dan itu tadi cuplikan videonya saudara dan direaksi oleh saudara-saudara kita dan oleh para pendeta, Bapak Ibu. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari pergunakan komentar kita dengan bijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki. Aku kebarkan injil keselamatan Bapak Yahweh bishim adonai Yesusaha masyarakat. Waruah kudus. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin salam. Murtadid. Terima kasih.